Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman berjumpa kembali di channel khusus TVlet baik teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan berbagi memperbaiki TV politron ya berukuran 24 inci ya sepertinya multimedia untuk serinya kita bisa lihat di belakang teman-teman 26 teman-teman maaf ya 26l03 93 Oke jadi kerusakannya ini mati tidak nyala sama sekali teman-teman ya sekarang kita coba kita coba ke cowokan ke listrik temen-temen Oke sudah dicoba namun indikatornya juga tidak menyala biasanya ada teman-teman di di ini ya yang sebelah kiri ini biasanya menyala teman-teman ada warna biru ya untuk politik politron jadi ini emak mati total sekali teman-teman Oke teman-teman langsung saja ya kalau kita bongkar untuk melihat kerusakan TV-nya Oke teman-teman ini sudah dibongkar ya eh dikarenakan TV ini kerusakannya tidak menyala sama sekali maka yang perlu kita oprak ya terlebih dahulu eh itu di bagian power supply-nya teman-teman ya ini power supply-nya kita coba bongkar nanti kita akan cek ya tegangan-tegangan mana saja yang tidak hadir di bagian part ini oke kalau dilihat di sini tidak ada kerusakan komponen secara fisik ya teman-teman tapi kita coba ukur dulu tegangan yang masuk ke vat ya di sini ada vat tiga kaki ya GSD di sini teman-teman apakah nanti hadir tegangan ya sebesar tiga ratusan volt ya ada yang 28 sampai tiga ratusan Oke maka kita coba ukur terlebih dahulu teman-teman Oke sekarang kita coba nyalakan teman-teman sambil mengukur tegangan Oke sudah dicolok ke listrik kemudian pengukuran skala di DC seperti biasa ya DC di avometer kita ukur di pin ilko plus ya ini teman-teman ilko plus yang gede ini kita coba di sini kita coba ukur di kaki plus dari sebuah ilko di sini nah yang sebelahnya itu kaki minnya teman-teman ya negatif kita lihat di avometer hanya terbaca 31 volt dan di sini seharusnya ya di di ilko besar dan di vat ini 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 kaki tengah gsd ya jadi ini vat ini ya ini kaki tengah dari gsd vat di sini harus ada tegangan sekitar itu tadi ya eh tiga ratusan volt ya ada yang 290 jadi tegangannya tidak sampai ke ilko besar berarti ini ada permasalahan di bagian sebelum ilko ya teman-teman oke kita coba lihat cek cek dulu sebentar jadi inti dari permasalahan ini teman-teman itu tegangan eh tidak bisa sampai ke elko besar artinya eh tegangan AC 220 itu eh mungkin tidak sampai ke di oda nah disini ada ada views ya kita perhatikan teman-teman nah ini views yang warna coklat ini ya dan video views ini kita coba ukur views nya apakah views nya bagus atau tidak teman-teman untuk pengukuran dan views di skala buzzer saja menggunakan avometer jika ini nanti berbunyi maka views ini bagus ya di sini teman-teman ya kita ukur di sini oke dan tidak ada bunyi dip sama sekali ya Iya oke eh tidak ada bunyi dip sama sekali berarti views nya ini putus teman-teman oke sekarang kita sambung terlebih dahulu views nya oke teman-teman jika views ini sudah kita sambung eh biasanya kalau views itu putus maka ada permasalahan pada fat ya teman-teman ini fat yang kaki tiga ini di sini kalau kita balikkan yang menempel di head fencing ini teman-teman ya ini ada tulisan GSD disitu maka fat ini biasanya itu konsep ya tutup kita saja ya kita coba saja ukur pakai skala buzzer ya teman-teman dibolak-balik ini kakinya gini ya ini kakinya kita coba ukur bolak-balik jika buzzer ini bunyi di bolak-balik maka sudah pasti ini shot ya teman-teman oke bunyi sebelahnya lagi enggak bunyi masih bunyi kita balik kita balikkan eh tetap bunyi kita coba saja untuk tes copot ya pegukurannya kita copot biar lebih jelas karena jika ada dampernya maka bisa bunyi juga ya kita kita copot saja dulu teman-teman ya biar lebih enak oke teman-teman sekarang kita coba ukur eh fatnya teman-teman apakah masih bagus ya takut terlebih dahulu ternyata fatnya masih bagus dan yang terlihat seperti shot tadi itu karena masih tersambung di PCB ya dan ini fatnya masih bagus 100% oke berarti secara kesimpulan dikarenakan tegangan itu tidak sampai ke sebuah elko ya yang sebelumnya saya kira kerusakan pada sebuah fat yang shot membuat eh Fuse juga putus ternyata setelah melihat kejadian seperti ini saya berprasangka itu kerusakan ada komponen yang sebelum elko besar ya biasanya untuk sebelum elko besar itu tak lain tak bukan eh itu bagian dioda jadi kita coba cek dulu di bagian dioda ini ada 3444 dioda maka kita cek semua dioda di sini ya ya teman-teman untuk pengecekan kita bisa gunakan di skala bazar ya di skala bazar ya seperti itu untuk pengecekan jika kita bolak-balik nanti bunyi maka dioda ini kita lepas ya kita coba ganti jika terukur shot ya oke bunyi dibalik lagi oke bunyi bunyi oke ini bagus nih dan satu ini saya curiga ini curiga curiga ini juga curiga jadi dua buah dioda ini saya curiga ini yang bisa jadi membuat tegangan tidak bisa sampai ke elko besar masa ia itu di elko besar hanya terukur 33 volen tuh rasanya tidak mungkin ya teman-teman jadi kita copot dulu ini diodanya ya lalu kita ukur nanti oke kita lepaskan diodanya tadi teman-teman yang kita curiga ada dua buah ya ini dan dua buah selamat menikmati ini kita coba ukur teman-teman oke bagus oke bagus ya teman-temannya yang satu ini bagus yang di sebelahnya lagi kita coba cek lagi ini juga bagus ya teman-teman sepertinya gak ada masalah pada dioda ini secara tanpa sengaja ya teman-teman ternyata disini saya melihat ada ada apa ya teman-teman apa namanya kapasitor keramik nah ini secara kebetulannya teman-teman ini hitam ya pecah mungkin ini yang membuat tegangan itu sok ya teman-teman keramik ini coba kita ukur ya teman-teman coba kita ukur di antara kaki keramik ya S dengan D ya S dengan D S dengan D oke kita coba diukur ke keramik saya curiga teman-teman kita coba lepaskan dulu ini kapasitor keramiknya ini temannya gosong B21K dan 2KV ya 2KV kita coba dulu cari gantinya ini memang benar-benar gosong ya jadi tidak terlihat secara fisik ya ini penggantinya teman-teman ya gantinya bekas ya cabutan kita coba saja pasang disini kita pasang disini teman-teman eh kita soldar saja langsung dikarenakan bioda yang kita curigai tadi itu kondisinya bagus ya tidak shock maka kita pasang oke bagus teman-teman satu lagi disini kita pasang lagi kita pasang lagi dan fatnya juga kembali kita pasang ya kita pasang juga oke kadang-kadang pekerjaan ini aneh ya teman-teman sempat tertipu terkadang-kadang begitu jadi di dalam dunia elektronik ini sepertinya itu gak ada yang dikatakan paling hebat atau gimana ya hanya butuh kesabaran dan ketelitian saja karena saya juga masih belajar teman-teman jadi di forum youtube ini kita belajar bersama-sama disini jangan lupa ya teman-teman di subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi ya membuat konten-konten tutorial depan si tv-led oke sudah terpasang ya teman-teman karena sudah terpasang teman-teman kita coba tes colokkan ke listrik ya kita ukur tegangan oke sudah dicolokkan ke listrik kemudian kita cek ya tegangannya ya seperti ini nah seperti itu disini ada tegangan 5V 12V ya 3,3 kita coba saja seperti biasa prof min ke ground jika salah satu tegangan ini keluar maka nanti tv ini insya Allah bisa nyala ya teman-teman nah disitu 5V sudah keluar ya teman-teman itu 5V tuh teman-teman bisa lihat ya 5V oke biasanya kalau 5V itu sudah keluar ya mungkin tv bisa start ya oke jadi karenakan ini belum terpasang di mainboard ya jadi kita pasang saja kita lebih dahulu di mainboard baru kita nyalakan teman-teman oke oke sekarang kita balikan seperti ini oke 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 kemudian kita coba tes kita tes colokan ke listrik kita colokan ya bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman disini di indikator ya warna biru ini sudah nyala ya sekarang tombol power tuh di bawah biasanya ada tombol power disini kita coba tekan tombol powernya bismillahirrahmanirrahim ya kedip-kedip kita tunggu saja nah dari belakang ini sudah menyala apanya black click kita coba lihat di depan teman-teman logi logo politronnya sudah menyala jadi TV ini sudah normal teman-teman ya TV ini sudah normal gak ada masalah sepertinya tuh saya tekan volume udah muncul logo volumenya jadi tinggal kita tes saja nanti dengan video ya TV ini sudah normal teman-teman oke teman-teman kita tes lagi ya kita tes lagi oke indikator biru sudah menyala kemudian kita tekan tombol power di pinggir belakang di sebelah mana ya kalau disini oke politron politron oke teman-teman oke 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 dan oke jadi secara kesimpulan ya jadi kerusakannya ada pada sebuah kapal store keramik ya 2 cafe ya saya rasa cukup sekian ya